Intro Francesco Bagnaia, pembalap tim Ducati Lenovo yang berhasil raih kemenangan melalui proses tidak normal di MotoGP Inggris 2022. Kemenangan Bagnaia tak luput dari pelajaran yang dipelajari dari dua alien era Fantastic Four MotoGP, Valentino Rossi dan Cassie Stuner. Di kutip dari bolasport.com, balapan seri ke-12 MotoGP Inggris telah digelar pada 8 Agustus 2022 di sirkuit Silverstone Inggris. Dari posisi tengah, Francesco Bagnaia tampil apik walau tidak melewati proses normal. Ia dapat menjaga kecepatan dengan ban yang hampir aus. Bagnaia memiliki catatan sukses dengan mampu tampil kuat secara awal dari akhir pekan lomba. Namun di Silverstone, Bagnaia belum terlihat menonjol hingga babak kualifikasi. Awal balapan pun ia masih belum memperlihatkan kekuatan bahkan di satu titik ritmenya paling buruk. Dan pada pertengahan lomba hingga saat ini, Bagnaia berhasil tunjukkan taringnya. Kemenangan Bagnaia di MotoGP Inggris tidak luput dari pelajaran-pelajaran Valentino Rossi dan Cassie Stuner. Bagnaia banyak berbicara dengan Valentino Rossi di akhir pekan. Rossi banyak memberi tahu tentang situasinya yang sedikit alami kesulitan di akhir pekan. Rossi banyak membantu Bagnaia terlebih pada memahami ban dan temperaturnya. Ada pun Cassie Stuner, satu-satunya juara dengan Ducati yang juga banyak membantu Bagnaia. Bagnaia belajar tentang mengontrol traksi dalam balapan. Sistem kontrol traksi merupakan fungsi kedua dari anti-lock braking sistem pada kendaraan bermotor. Tujuannya untuk mencegah hilangnya traksi pada ban kendaraan. Dan pelajaran dari Cassie untuk Bagnaia tentang traksi tersebut memiliki hasil yang bagus, namun tidak memungkinkan dengan ban yang digunakan saat ini. Cassie memberi saran kepada Bagnaia, tunggu lebih lama saat membuka gas, maka hasilnya sedikit lebih baik. Masalahnya adalah ia bisa melakukannya di sisi 5 atau 6 putaran saat tidak ada lagi grip pada ban belakangnya. Sehingga pada bagian terakhir balapan, Bagnaia menggunakan gaya berkendaranya karena tidak bisa menggunakan ban belakang. Ia hanya mencoba memaksimalkan pengereman untuk menghentikan motor sebelum memakai ban depan karena ban belakang kurang mencokram. Demikian informasi untuk Tribun News Port kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!